Kalian lihat itu bulat-bulat hitam Itu adalah koal temen-temen Kita harus kesana Kita bakal ngambil Kemudian kita langsung pergi Langsung pergi Teguh Sikianto Tuh kan The Seeker Heart Dead Mendengar kita ya temen-temen ya Kalau ada Seeker langsung stamina-nya muncul Dan kita langsung pergi guys Bye-bye Teguh Sikianto kayu ini selamat Tuh kan dia Oh my god Dia lewat sana ya kan Oke lah kita bakal tambahin dulu kayunya Mantap sekali Eh jangan turun koca Waduh waduh Kita bakal kasih koal aja ya temen-temen ya Dan sekarang saatnya kita perlebar kapal kita temen-temen Nah mantap sekali Kemudian di sebelah sini juga Halo temen-temen semua Sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa pencet tombol subscribe terlebih dahulu ya Biar temen-temen gak ketinggalan video terbaru kita setiap hari oke Halo guys Balik lagi dengan aku Teguh Sikianto Berbagi like untuk suka cita Oke temen-temen Di video kali ini kita bakal main Desert Skies ya temen-temen ya Karena di episode kemarin kita tembus like-nya 10 ribu Kalau begitu di episode kali ini Ini episode yang pertama temen-temen ya Kita bakal harus hidup temen-temen Kita bakal bikin kapal yang besar Dan kita bisa melanjutkan petualan kita Di atas gurun pasir Dengan balan udara kita yang sangat-sangat beautiful ya guys ya Kita kumpulkan dulu yang penting-penting Seperti biasanya Dan kita itu harus cepat ternyata temen-temen Gak boleh lambat ya guys ya Kalau lambat kita bakal diserang sama hewan apa itu namanya Disini namanya tuh Seeker temen-temen Disini masih aman Oke kita ambil semuanya Mumbung disini gitu ya kan Dan disini kita juga bisa menunduk temen-temen Biar jalannya pelan ya Biar si Seeker itu gak mendengar Kalau kita itu ada di atasnya temen-temen Sangat berbahaya sekali ya Beda sama Raph temen-temen Ini survival yang sangat-sangat berbahaya guys Oke Apa ini Kayak kayak begitu ya Coba kita cek satu kali lagi Kayaknya gak ada ya kan Sudah kita ambil semuanya Udah gak ada ya Kalau begitu kita bakal langsung balik dulu Kita bakal lari set Harus cepat ya guys ya Kita bakal tambahkan kayunya Dan kita bakal berangkat Aduh ada yang ketinggalan katanya Oke Kita bakal ambil makanan Terima kasih ini makanan Mantap sekali Dan disini ada makanan lagi Yeay Kita bakal makan dulu ya Ini bandage Mendingan kita pakai temen-temen Biar kalau ada Seeker yang menyerang kita Setidaknya kita masih punya health temen-temen Oke guys Sebelum kita lanjutkan Pertualangan kali ini Episode yang pertama Kemarin itu masih episode 0 ya Kita masih coba-coba Ada banyak yang subscribe Dan juga like bagi temen-temen yang belum Karena semua itu gratis guys Oke Dan bisa ke video kalian mencapai 10.000 like Kalau bisa kita bakal lanjutkan lagi guys Oke Mantap Tapi kita haus disini sekarang Kita bakal minum dulu ya Kalau gak salah Teguh Sugianto Di kota kecil itu Melihat ada sumur Kita bakal coba lihat Apakah sumurnya itu kering Atau ada airnya temen-temen Kalau ada airnya Ya semoga bisa kita minum gitu ya kan Oke Dan disini tuh ada banyak batu Kemudian ada banyak kaktus juga ya Ada beberapa yang bisa kita ambil Pokoknya lah ya Kaktus itu gunanya buat fiber Buat rope temen-temen Kita turunnya itu Agak tengah dikit temen-temen Karena si Seeker itu Biasanya ada di dekat rela kereta api ya Kita bakal turun guys Hau sayang Waduh Waduh Kalau begitu Kita bakal minum dulu temen-temen Set Pas sekali Kita bakal turun disini Dan kita bakal minum Mantap Asik Asik Seeker Satu kali lagi bisa nih Nanti aja ya Pertama-tama Disini masih belum ada tandanya Si Seeker Kalau begitu Kita bisa aman Untuk mengeksplorasi semuanya temen-temen ya Kita bakal ambil secara cepat Ya gak usah cepat-cepat ya kan Yang penting disini Teguh Sugianto Udah lumayan pro gitu ya kan Oke Coba kita lihat di WC ini Tidak ada Seingat saya tidak ada sih emang ya kan Kalau begitu Oh ya Kalian lihat rumput-rumput yang disini itu Kalau kalian injek itu bakal ngeluarin suara temen-temen Jadi mesti hati-hati ya guys ya Seekernya itu ada di dekat kereta api Kenapa kereta apinya bisa Hancur atau balik kayak begitu ya kan Ngebalik gitu Itu gara-gara si Seeker temen-temen Jadi ini adalah survival yang paling mematikan Sejauh Teguh Sugianto yang pernah main ya guys ya Kita ambil ini Nanti kita pajang di kamar gitu ya Oke ini alkohol lah Harusnya juga bisa diambil Buat bikin bandage Kalau gak salah ya Oke lumayan Ada obat Ya bukan obat itu Makanan Teguh Sugianto Ini kosong semua berarti ya Alkoholnya itu warnanya iju Kemudian Gak bisa semua ya Berarti ini ya sendong temen-temen Oke lah Kita bakal lanjut ke lantai atas Kita bakal jalan-jalan dulu Kita bakal ambil semuanya Mantap Kita ambil Dapat makanan tadi Oke Kita coba lihat disini Ini juga bisa dibuka Lumayan Kita bakal ambil semuanya Karena disini sudah tidak ada orang ya Meninggal semua temen-temen Selain saya sendirian Ini gak bisa diambil ya Kita bakal lanjutin sebelah sini Disini Tidak ada apa-apa Kenapa banyak remi ya kan Oke Kita bakal naik Ada lantai tiga di sebelah sini Set Oke Disini juga Tidak ada apa-apa lagi Oh my god Bener-bener ya Kalau begitu Kita bakal naik temen-temen Oh jangan-jangan ini air kah Bisa diambil nih Masa bawa Galon segitu besar Koca Waduh Waduh Oke lah Kalau kita langsung loncat Kita gak bakal kena damage temen-temen Kita mau bikin ini dulu ya Kita craft Karena ini berguna Untuk dapetin kayu Dan juga fiber Oke Ayo dibikin Crafting Mantap sekali Kemudian Coba kita lihat disini Nah Kita bakal ambil ini Dan yang ini Mantap sekali Ada tali Lumayan Kemudian Ada makanan Mantap sekali Coba kita ambil ini Ada paku Ada paku Ini bukan tempat minum ya Oke Coba kita lihat di bawah Sudah habis semuanya Ada tali Lumayan Dan ini masih aman temen-temen Karena masih belum ada indikator Dari seeker ya guys ya Sebentar lagi guys Ada anak panah Wah bagus ini Kalau bisa diambil ya kan Bisa panah-panah Teguh Sugianto Bisa panah itu Namanya seeker ya kan Hewan kurang ajar itu Temen-temen Oke lah Coba kita mau ngambil ini dulu Nah Kok gak bisa yang ini Yang ini Teguh Sugianto Kok gak bisa Oh bisa guys Dapet 1 Fiber 1 Fiber Lumayan Kita bakal kumpulkan Mungkin ya beberapa aja ya Ini kayu nih Kayu paling penting disini Setidaknya kita bakal ambil 2 pohon Kalau tidak ya 3 pohon lah ya Lumayan kita bakal ambil semuanya aja Terus disini Kita ambil lagi Fiber Lumayan Terus coba kita lihat di WC ini Nah Disini kayaknya Tidak ada Selain tai Oke Harusnya udah selesai semua Berarti sekarang saatnya kita Kerel kereta api kah Sudah selesai semua ya Sudah Oh belum Belum Teguh Sugianto Belum jelajahin yang itu Ini tumpukan batu juga Bisa diambil temen-temen Lumayan kan Sedangkan batu-batu yang lain Yang berserahkan Itu gak bisa diambil temen-temen Selain yang ada Ditumpuk kayak begitu guys Emang game ini cukup aneh gitu ya Temen-temen Coba kita lihat Ini gereja Di gereja Tidak ada siapa-siapa Apa ini Coba kita baca Bla 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 Bodo amat Sekarang sudah selesai semua Kalau begitu Saatnya kita pergi Kerel kereta api Dan disana itu Harus siap-siap Teguh Sugianto Karena disana itu Ada seekernya ya guys ya Oke Kita nanti juga bisa Bikin water tank Kemudian bikin apapun itu Kita bakal lepar besar kapal juga ya Temen-temen ya Habis pak Waduh Oh tunggu-tunggu Ada wanted Siapa ini Presiden Saint Legion Bodo amat Gak penting Teguh Sugianto Jangan-jangan burulannya Meninggal gitu ya Kalau begitu Ini kita lepas aja ya Siapa tau ngefek Kau free fire Kalau gak mekan senjata Dia bakal cepet gitu Kayaknya gak mungkin Tidak ya Oke Ini kita ambil juga Rubnya Lumayan Coba kita lihat Ada kayu disini Kayu banyak sih ya Di setiap perjalanan Kita bisa berhenti Kapanpun yang kita inginkan Buat dapetin fiber Dan juga kayu Temen-temen Oke Lumayan Dan paku Paku ini paling penting loh Temen-temen loh Oke Coba kita lihat disini Karena paku itu gak bisa dibikin ya Selain kita harus ngelut-ngelut Oke udah selesai semua Kalau begitu Kita bakal langsung lanjut Kesebelah Sini Kalian lihat itu Bulet-bulet hitam Itu adalah koal temen-temen Kita harus kesana Kita bakal ngambil Kemudian kita langsung pergi Langsung pergi Tuh kan The Seeker Heart Dead Mendengar kita ya temen-temen ya Kalau ada Seeker Langsung stamina-nya muncul Dan kita langsung pergi guys Bye-bye Tuh kan dia Oh my god Dia lewat sana ya kan Oke lah Kita bakal tambahin dulu kayunya Mantap sekali Eh 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 jangan turun koca Waduh Waduh Kita bakal kasih koal aja ya Temen-temen ya Dan sekarang Saatnya kita perlebar kapal kita Temen-temen Nah mantap sekali Kemudian di sebelah sini juga Di sebelah sini juga Kita bakal perlebar Aduh Pakunya abis Gak bisa kita ya temen-temen ya Kita harus mencari paku temen-temen Kalau begitu Paku itu kagak ada ya Selain kita harus ngelut Oke lah Berarti kita harus menunggu dulu Ya sekalian kita mau bikin crafting table ya Disini itu namanya crafting bench Biar kita bisa dapetin besi temen-temen Pokoknya game ini bagus ya Kayak bener-bener survival gitu temen-temen dah Eh ada elang loh Bisa dimakan atau tidak ini Wey Saya butuh makanan dari lu Ayo serahkan daging lu Waduh Masa kita makan burung elang ya kan Kayaknya gak bisa ya Selain kita tembak Disini tuh senjatanya tembak doang temen-temen Karena kita adalah seorang koboy Kita harus bikin tembak Itu terbuat dari revolver apa gitu dah Pokoknya kita bakal lanjutin dulu aja ya Disana ada kota lagi temen-temen Kita bakal kesana ya guys ya Tapi kita mesti hati-hati Karena seekernya udah tau sama kita ya Dia laporan sama temen-temen ya Wey ada mangsa baru nih Teguh Sugianto namanya Kita harus pelan-pelan Kita jalannya gak boleh jalan biasa Kayak tadi bakal lari Kita gak boleh temen-temen Kita harus menunduk jalannya ya guys ya Oh my god ini Tuh kan muncul indikator ya Terlihat disana farm Oke lah kalau begitu kita bakal turun di farm ini temen-temen Kita bakal tambahin Mantap sekali Nah kita bakal turun di sawah ini Oh itu hartanya ya Hartanya Tuh kan Kalau merah berarti dia mendengar temen-temen Kita harus jalan seperti ini Jalan kayak nenek-nenek temen-temen ya Gak boleh lari guys Baru kalau ada yang namanya itu Seeker Kita bakal lari temen-temen Oke lah Kayaknya hartanya yang paling banyak itu ada disana Tadi Teguh Sugianto ngeliat banyak merah-merah gitu ya kan Kalau begitu kita bakal kesana temen-temen Ada sumur juga Kita bakal minum terlebih dahulu Ini bisa dipanen kah? Teguh Sugianto mau makan roti ya kan Kayak di Minecraft Pertama-tama kita bakal lihat Apakah bisa? Tidak bisa Cuma hiasan temen-temen Kita minum Dan ini air bisa diambil Menggunakan bucket atau kantin guys Oke lah Kita mau liat-liat dulu disini Siapa tau ada yang bisa kita ambil Kayak semacam Nah ini paku lumayan ya temen-temen ya Kita ada paku apa ini? Inget Mall Oh my god Itu bagus temen-temen Oke Itu cetakan untuk membuat besi guys Mantap sekali Oke lah Kita mesti pelan-pelan Ada jemuran baju juga Apakah kita bisa ngambil baju itu? Biar kita bisa nganti baju gitu ya kan Tadi kalian liat Waktu Teguh Sugianto buka pintu Itu indikatornya nyalai lagi ya kan Jadi bener-bener disini Sebisa mungkin kita gak ngeluarin suara temen-temen Kalau kita ngeluarin suara Si secret itu bakal mendengar kita Dan bakal mengejar kita guys Susah-susah Gampang ini ya Sudah-sudahnya ya Tapi kalau menurut Teguh Sugianto Ini bener-bener menarik sekali Jadi layak untuk dilanjutkan gitu ya temen-temen ya Oke Lumayan Ini kayu sebanyak gini Ini gak bisa diambil koca Oke Kita bakal buka ini Mantap sekali Dapat makanan Ada makanan di dalam wisi Siapa yang taruh ya kan Kita bakal main miss ini kah Sepertinya ini ide yang buruk temen-temen Tapi gak juga ya Kita bakal buka ini Lumayan Oke lah Kalau kita diserang Kita gak bakal bisa apa-apa ini Tuh kan kita loncot aja dia Denger loh temen-temen loh Kalau begitu Mendingan kita jalan pelan-pelan aja Di luar miss itu Kalau kita kena pojok Waduh berbahaya Sumpah guys Oke lah kita makan dulu aja ya Mantap sekali Udah kenyang Kita nanti terakhir minum lagi ya Waktu pulang Nanti kita bakal minum lagi temen-temen Dan Teguh Sugianto disini gak tau Sekarang itu seekernya itu ada dimana ya guys ya Kayaknya dia ada di bawah kita Jadi kita mesti pelan-pelan banget jalannya Kayak nenek-nenek atau kakek-kakek bahkan ya Oke ini ember kah Ini ember nih Ya ini ember cuman hiasan koca Apa nih Bla 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 Bodoh amat Teguh Sugianto Oh ini ember ini Ini ember guys Ini ember Kalau kita ambil dia bakal keluar kah Kayaknya sih begitu ya kan Masih aman Teguh Sugianto Kita bakal jalan di sebelah sini Kita bakal lihat Apakah ada yang bisa diambil lagi Kayaknya tidak ada Kalau begitu kita bakal jalan di sebelah sini Ini mesti hati-hati nih ya Itu kegencat kah Oh my god Sadis banget ya kan Jangan loncat sebisa mungkin ya guys ya Karena si Seeker bakal mendengar kita guys Oke Ini banyak batu-batu juga Mesti hati-hati kita menghindarinya dengan sangat-sangat ahli Kenapa tidak ada apapun disini Gak ada ayam kah Atau gak ada apa-apa kambing kan Teguh Sugianto butuh makan gitu ya guys ya Kita bakal goreng atau bakal panggang gitu ya temen-temen ya Naik ke lantai dua Kayaknya kita bakal aman di sebelah sini Sementara doang Kita bakal jalan Set Ada chest di sebelah sini Kita bakal buka Oke Banyak sekali ada paku dan juga Gak banyak ternyata itu Cuman paku dan juga batu Oke lah Sudah selesai semua Berarti sekarang saatnya kita keluar guys Jangan lama-lama dah Makin lama Itu Seeker Itu Makhluk Bakal melihat kita ya guys ya Dia masih ada di lantana temen-temen Kalau begitu kita bakal loncat Oh kita kembali ke sumur dulu temen-temen Teguh Sugianto bakal ngambil air ya guys ya Kalau di Minecraft Sekali pakai Ember ini bakal penuh Kalau disini kita bakal lihat guys Kita pencet tombol F Oke Oh gitu doang ya Satu ember bisa dipakai banyak temen-temen Kalau begitu kita bakal lari kah Kita bakal lari guys Kita bakal lihat Apakah si Seeker itu datang guys Dia datang temen-temen Tolong Oke oke berangkat 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 Let's go let's go let's go Oh itu dia guys Itu dia bye bye Oke guys kita pergi temen-temen Disini itu di semua padang pasir Meskipun kalian berhenti dimanapun Itu Seeker bakal ada temen-temen ya Jadi cara yang terbaik Selain mengalahkan dia Adalah jalan dengan sangat pelan-pelan Temen-temen Oke lah Kita bakal bikin fondasi dulu Biar kapal kita jadi besar Mantap kali Oke Kemudian disini juga Aduh Kayunya abis Dan juga pakunya ya temen-temen ya Kalau begitu Coba kita berhenti dulu guys Kayaknya aman ya Kayaknya sudah aman Kalau begitu Coba kita lihat Mungkin di depan ada beberapa kapohon Kita bakal berhenti disana temen-temen Oke Butuh kayu delapan dan juga butuh paku Bagus Teguh Sugianto gak punya paku Yang punya kayu banyak ya temen-temen ya Kalau begitu sebentar lagi Daripada kita besarin kapal Mendingan kita bikin crafting bench dulu temen-temen Karena kalau kita sudah bikin itu Oh Ada apa itu Ada apa itu diselah sana Oh bukan ya Batu doang ya Saya bikin rumah itu koca Waduh Waduh Oke lah Kita bakal ambil ini dulu Patok 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 Nah udah kayaknya ya Sudah Sudah Sekarang saatnya kita kembali Teguh Sugianto Nah kita bakal lari Set 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 Dan dia bakal mendengar kita Sebentar lagi ya guys ya Set Tidak bisa lah diri mau mengejar saya Karena Teguh Sugianto sangat cepat sekali temen-temen Oke Di depan ada kayak kota kecil lagi temen-temen Bagus lah Kita bakal turun di sebelah sana temen-temen ya Kita bakal ngelut-ngelut lagi guys Ada apa itu Kuburan temen-temen Kita menemukan kuburan ya Oke lah Kalau begitu Kita bakal turun Deketin dikit Teguh Sugianto Mantap sekali Dan kita bakal turun di sebelah sini Hartanya yang paling banyak itu di sini dan di sono Di sono itu ada sumur guys Oke lah Kalau begitu Kita bakal jalan dulu aja ya Pelan-pelan Mengendap-ngendap Kita bakal ngepron guys Hartanya yang paling banyak di sebelah sini Oke lah Kita bakal lihat-lihat Ada banyak pohon juga di sini ya Ada tengkora guys Waduh Gak bisa keluar itu Dan dia meninggal temen-temen Teguh Sugianto gak ingin seperti dia ya kan Kita bakal bertahan hidup guys Oke Di atas sini Please ada sesuatu dong Parah Itu peti mati temen-temen Oke Kita bakal menghindari ini rumputan Biar gak bunyi sesuatu yang aneh-aneh gitu ya Kita bakal masuk ke rumah ini Mantap sekali Di sini ada bel Ada tali juga Ada makanan di atas sana Kita bakal ambil temen-temen Dan di sini coba kita lihat Mantap sekali Ini penjara ya Penjara kematian ini guys Coba kita lihat yang ini Tisu ya Tisu gak bisa diambil loh Ini apa Ini air loh temen-temen loh Waduh Kenapa tidak bisa diambil ya kan Kasian sekali matinya Teguh Sugianto turut berhatin ya kan Oke lah Semoga aja kita bisa hidup di sini Mantap sekali Ada anvil juga loh Mantap sekali Ada sekop ini gak bisa diambil kah Waduh Tunggu 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 Kita bakal makan dulu aja Lumayan Kita sudah makan temen-temen Dan sekarang kita bisa lanjutkan lagi Pelan-pelan Tapi pasti Teguh Sugianto ya Sebisa mungkin Jangan membuka barang Ini apa ini Ini rumah yang lain lagi nih Oh iya ini rumah yang lain lagi ya Kalau begitu kita bakal buka ini Oh ini tembus yang tadi Kocak Waduh Waduh Bahaya nih ya Kuburan masal ini guys Banyak sekali ya Aduh Teguh Sugianto tadi Ngelewatin beberapa batu Bunyi ya temen-temen ya Berbahaya guys Kalau begitu Mendingan kita bakal jalan Lewat pinggir aja temen-temen ya Lagian itu balonnya Teguh Sugianto jauh banget ya kan Di sebelah sana Sangat berbahaya nih temen-temen nih Kita bakal jalan lewat sini aja Set Oke Teguh Sugianto tidak mau mati Dimakan sama yang namanya Seeker guys Kita bakal minum dulu Ah syukurlah Kemudian kita bakal ambil kan Ambil set Sudah habis Oke kita bakal menduduk lagi Dan kita mendingan pegang yang ini aja ya Tuh kan akhirnya habis lagi temen-temen Kok bisa habis kayak gitu koca Waduh gimana ceritanya coba Cuma dong Teguh Sugianto nyimpen air segitu banyak ya kan Apa ini In good mall Lumayan Kita simpen aja ya Sebanyak mungkin kita simpen guys Oke Wow Ini pasti rumah bagus ini Alkohol Lumayan Oke Coba kita buka Dan kita dapet Ada foto guys Ini foto bisa diambil kah Apa ini Tunggu sebesar kayak begini Oke Udah habis semua Kalau begitu sekarang saatnya kita kembali Harusnya ya kan Karena sudah tidak ada apa-apa lagi disini Oke Dia keluar akhirnya temen-temen ya Untungnya Teguh Sugianto dengan sangat cepat sekali pergi dari tempat ini guys Kalau begitu Kita bakal bikin chest dulu aja temen-temen Karena sudah mulai penuh ya inventornya Teguh Sugianto ya Teguh Sugianto pakunya ada tiga Kalau begitu Mendingan kita bikin walkband dulu aja ya Karena ini sangat berguna sekali guys Kita bakal puter Gimana puternya woy Oh cara puternya kayak begini Dan kita bakal taruh di sebelah sini Jebret Nah Disini kita bisa buat troop Yang terbuat dari fiber Kemudian juga bisa buat bandit Bisa buat ini Noise maker Kalau kita dikejar sama seeker Kita bisa kasih ini aja ya Bisa bikin stone big x Dan kita butuh ini Nah kita bakal bikin ini dulu ya Ini senjata kita guys Satu-satunya senjata ya Dia butuh revolver frame Dan juga revolver silinder Susah sekali ya kan Kalau yang ini kita gak usah bikin Karena kita sudah punya yang terbuat dari besi ya Lebih kuat ya temen-temen ya Oke lah Kalau begitu temen-temen Mungkin sekian dulu ya Video saya kali ini Jadi bagi temen-temen yang mau lanjut Silahkan kalian komentar di bawah Lanjut atau tidak ya guys ya Kita bakal bikin tempat tidur juga bisa Bikin meja juga bisa Bikin kayak furnish juga bisa Pokoknya bagus disini itu Bener-bener kak surifal temen-temen Dan bagi temen-temen yang suka Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe di bawah ya Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya See you next time men Bye Bye